Salah satu hal yang kelihatannya cuma sepele Tapi ini berdampak luas bagi orang yang kurang paham Jadi disini Gus Kausar itu mengatakan bahwa ada sebuah kitab bernama Kitab Sulamit Taufik Dan kitab tersebut banyak beredar di pesantren-pesantren Melihat perkembangan polemik nasab saat ini Kalau kita lihat di media sosial maupun di dunia nyata Ya klan Ba'alawi itu kelihatan panik ya Jadi mereka itu melakukan berbagai hal atau berbagai cara Agar orang di negeri ini terutama orang-orang NU Kembali percaya bahwa mereka adalah keturunan kancing nabi Dulu orang NU percaya kepada mereka bahwa mereka adalah durah nabi Itu juga tidak tahu sumbernya dari mana Tahu-tahu percaya saja Nah sekarang ternyata setelah terungkap fakta Tidak hanya berdasar kitab nasab saja ya Tapi juga berdasar perilaku yang jauh dari ajaran kancing nabi Kemudian juga berdasar tes DNA Dan banyak sekali dasar-dasar yang mengukuhkan atau menguatkan Bahwa Habib bukanlah duriah nabi Dan kalau kita lihat sekarang Kelihatannya mereka itu para Ba'alawi itu menggunakan atau memanfaatkan Gus, Ustadz, Kiai Yang sekiranya bisa mereka kendalikan Yang sekiranya menjadi pendukung mereka Dan kita juga tahu bahwa Ba'alawi ini memang punya pendukung Beberapa Gus, beberapa Kiai Yang selama ini mungkin dianggap sebagai Buddha atau sebagai apa Tapi intinya Para Gus, para Kiai ini menyampaikan Apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh Ba'alawi Dan tentu saja tujuannya adalah untuk melindungi klan Ba'alawi itu Karena sekarang kan sudah banyak yang tahu dan paham Bahwa nasabah Ba'alawi tidak terkonfirmasi Tersambung kepada kancing nabi Nah para Gus, para Ustadz itulah Yang diberi tugas untuk menyampaikan kepada jamaahnya Agar tetap percaya kalau Habib adalah duriah nabi Dan ini ada seorang Ustadz yang cukup terkenal ya Ini namanya Gus ya Bukan Ustadz ya Gus Kausar ya ini ya Tapi kalau kita lihat Dia memang sering berinteraksi dengan klan Ba'alawi Ini ada sebuah video Yang menunjukkan bahwa Gus Kausar itu kelihatannya memang berpihak pada Ba'alawi Kita simak videonya bersama-sama Kitab Sulamitaufik ya Ya Tau Tunggu weh Onok kitab jenis Sulamitaufik Iya pak kan Itu seengarang Ba'alawi Seengarang Ba'alawi Salah satu hal yang kelihatannya cuma sepele Tapi ini berdampak luas bagi orang yang kurang paham Jadi disini Gus Kausar itu mengatakan bahwa ada sebuah kitab bernama Kitab Sulamitaufik Dan kitab tersebut banyak beredar di pesantren-pesantren Banyak diajarkan di pesantren-pesantren Kalau misalnya orang di negeri ini yang belajar Kitab Sulamitaufik Tidak percaya bahwa Habib adalah diriah Nabi Padahal pengarang Kitab Sulamitaufik itu adalah seorang Habib Katanya gugur keilmuannya Dan ini kan sebuah doktrin yang sangat kacau dan sangat menggelikan ya Jadi ini hubungannya itu apa? Ini kan yang dibahas itu tentang nasab ya Jadi bukan tentang ilmu Kalau soal ilmu dari siapapun dari manapun Tetap akan kita serap selama ilmu itu bermanfaat Bahkan ilmu dari seorang yang kafir sekalipun Kalau bermanfaat dan berguna bagi bangsa ini ya tetap kita gunakan Tapi disini yang harus digarisbawahi adalah tentang nasab Jadi tidak ada hubungannya dengan ilmu Jadi disini seolah-olah jika orang itu belajar Kitab Sulamitaufik Karangan Haba'eb Kemudian tidak percaya kalau Haba'eb adalah diriah Nabi Maka ilmu tersebut itu tidak berguna atau ilmu tersebut itu gugur Ini kan sebuah doktrin untuk melemahkan perjuangan orang beribu Minusantara Yang selama ini gigih memperjuangkan menyuarakan kebenaran Bahwa Ternyata Haba'eb bukanlah diriah Nabi Kalau melihat hal seperti ini Kita jadi ingat tentang sejarah masa lalu Dimana pada masa penjajahan dulu Orang-orang peribu Minusantara itu banyak yang menjadi pejuang Banyak yang gugur di Medan Laga Dan mereka itu adalah para giayi, para ulama, para santri, para duriah Nabi Dan para pejuang-pejuang yang lain Dan mereka itu gigih mengusir penjajah karena tidak sepakat dan tidak setuju dengan yang namanya penjajahan Karena penjajahan itu menindas bangsa ini Mengeruk kekayaan negara ini Dan menjadikan orang di negeri ini menjadi budak-budak mereka Akhirnya para giayi, para ulama, dan para pejuang yang lain Melakukan gerakan melawan penjajahan Belanda Nah disitu ada seorang Habib bernama Habib Usman bin Yahya Dia didatangkan dari Hadramaut, Yaman Nah disitu si Habib Usman bin Yahya itu dijadikan sebagai muftinya Batavia Kemudian si Habib Usman bin Yahya ini bertugas untuk memadamkan api perjuangan orang-orang peribu Minusantara Dengan berbagai cara Misalnya dengan mengeluarkan fatwa haram hukumnya melawan penjajah Belanda Ini kan salah satu cara agar orang-orang di Minusantara tidak lagi melawan penjajah Jadi secara logika Bagaimana mungkin kalau keturunan Kang Jenabi itu kok sepakat atau sejalan dengan pemikirannya penjajah Kan tidak masuk logika Dan disini jelas Habib Usman bin Yahya itu menjadi muftinya Batavia Dia menjadi anteknya penjajah yang ikut membela Belanda Ikut membantu Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahnya di bumi pertilih ini Makanya kalau kita lihat sekarang ini Seolah-olah kejadian masa lalu itu terulang lagi disini Jadi penjajah yang berkedok agama dengan modal sorban gamis dan mengaku sebagai cucu nabi ingin menguasai negeri ini Kemudian banyak rakyat yang tersadarkan terpahamkan dan memahami bahwa ini adalah sebuah penjajahan Ya akhirnya orang yang bertujuan untuk menjajah negeri ini Itu pun menjadi panik Mereka mau melawan tidak bisa Mau melakukan apa ya istilahnya itu Hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan aturan negara Juga tidak mungkin Karena kalau mereka itu bertindak otoriter seperti apa yang dilakukan oleh Hindia Belanda Ya otomatis mereka akan dihancurkan oleh negara Republik Indonesia Makanya mereka mungkin menggunakan cara Ya itu tadi Menggunakan atau memanfaatkan Gus, Kiai atau Ustadz yang sejalan dengan mereka Kemudian si Ustadz atau si Gus atau si Kiai tadi Itu disuruh menyampaikan tentang apa yang menjadi persoalan mereka Yang intinya agar rakyat di negeri ini kembali percaya lagi bahwa Habib adalah keturunan kanjeng Nabi Jadi orang di negeri ini dibodohi dan apa ya istilahnya itu dihalang-halangi kecerdasannya Dihalang-halangi nalarna yang kritis dihalang-halangi kemajuannya dengan hal-hal yang seperti ini Artinya misalnya sebuah kajian ilmiah itu kan sebuah penemuan yang bisa dikatakan sangat hebat ya Karena itu kan sebuah penemuan seperti itu tidak serta-merta jadi ya Tapi melalui proses panjang melalui hal-hal yang banyak yang sulit dilakukan oleh setiap orang Tapi disini dengan apa ya seenaknya klan Ba'alawi mengatakan bahwa Membahas nasab Ba'alawi itu bisa kuwalat Harusnya kita khusunudun saja bahwa Ba'alawi adalah durian Nabi dan lain sebagainya Ini kan sama saja mematikan nalar kritis dan menghambat kecerdasan anak bangsa Dan kembali lagi tentang apa yang dilakukan oleh Gus Kausar tadi itu sangat disayangkan Jadi kenapa antara ilmu dan nasab itu kok disamakan Jadi antara ilmu dan nasab itu berbeda Misalnya apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau Habaib dari Yaman terkait tentang kitab tadi Kitab Sulami Taufik jika sekiranya kitab itu benar dan bermanfaat Ya tetap gunakan saja Tapi soal nasab ini juga harus diperjelas Jadi tidak ada kaitannya antara kitab dengan atau antara ilmu dengan nasab Jadi jangan digabungkan seperti ini Kalau di video tadi kan jelas Bahwa jika kita itu belajar atau mengamalkan kitab Sulami Taufik Sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren-pesantren di Indonesia Kemudian tidak mengakui klan Ba'alawi Itu sama saja ilmunya gugur Dan ini kan tidak nyambung Kita kan belajarnya itu tidak hanya kepada Ba'alawi saja Tapi kita itu juga belajar kepada siapapun yang mempunyai ilmu yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita semua Bahkan terhadap orang kafir sekalipun Jika orang kafir itu mempunyai ilmu yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita semua Apa salahnya kita belajar kepada mereka Tapi soal nasab ini yang tidak bisa ditawar-menawar Kalau klan Ba'alawi itu memang mempunyai keahlian membuat kitab Sulami Taufik Ya biarlah itu mungkin salah satu anugerah dari Tuhan Tapi soal nasab Ini harus diperjelas Kalau mereka itu bukan diriah Nabi Ya harusnya dibilang bukan diriah Nabi Jangan dibaksakan orang di negeri ini Menganggap mereka adalah keturunan kancing Nabi Cuma gara-gara punya karangan kitab Sulami Taufik Kemudian jika tidak menganggap mereka adalah diriah Nabi Apa yang didapatkan dari kitab Sulami Taufik itu tidak bermanfaat Ini kan sebuah doktrin yang sangat disayangkan Dan saja hal itu sangat merugikan bangsa ini Itu salah satu cara untuk membodohi bangsa ini Agar tidak maju Agar tidak berkembang Dan agar tetap taklip buta Terhadap apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Terima kasih telah menonton!